Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Mustafid Channel, sahabat-sahabat setia yang selalu setia menemani. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami topik yang begitu signifikan, yakni peran ayah dalam keluarga. Ayah, sebuah figur yang memiliki peran krusial dalam dinamika keluarga. Melalui video ini, kita akan merenung bersama tentang betapa pentingnya kontribusi seorang ayah dalam membentuk lingkungan keluarga yang kokoh dan penuh kasih. Yuk, kita bersama-sama mendalami peran luar biasa yang dimainkan oleh seorang ayah dalam setiap langkah perjalanan keluarga. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten inspiratif lainnya di Al-Mustafid Channel. Ayo, kita mulai perjalanan ini untuk lebih memahami dan menghargai peran yang tak ternilai dari seorang ayah dalam keluarga. Selamat menonton! Peran ayah sebagai pemimpin dalam keluarga Keluarga, sebuah entitas yang dipenuhi dengan cinta, kehangatan, dan pertumbuhan bersama, seringkali melibatkan peran sentral dari seorang ayah sebagai pemimpin. Seperti sebuah kompas yang menunjukkan arah yang benar, ayah memegang kendali untuk menentukan arah dan tujuan keluarga. Perannya sebagai pemimpin melibatkan aspek-aspek yang mendalam, menciptakan fondasi yang kokoh untuk perkembangan keluarga secara keseluruhan. Pertama-tama, ayah adalah panduan moral yang menentukan karakter dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga. Dengan perilaku dan keputusan-keputusannya, ayah menciptakan landasan etika yang menjadi fondasi keluarga. Kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang tercermin dalam setiap langkah yang diambil oleh ayah. Sebagai pemimpin moral, ayah menciptakan lingkungan di mana anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana kejujuran dan integritas. Dalam peran sebagai pemimpin, ayah juga bertanggung jawab untuk menentukan visi dan tujuan bersama keluarga. Sebagaimana kompas yang menunjukkan arah utara, ayah memberikan pandangan masa depan yang jelas. Melibatkan seluruh keluarga dalam perencanaan dan pembuatan keputusan, ayah menciptakan tujuan yang mendorong perkembangan positif dan pencapaian bersama. Visi ini menjadi pemandu yang memberikan arti dan arah bagi setiap langkah yang diambil oleh keluarga. Pemimpin keluarga, ayah juga berperan dalam memberikan inspirasi kepada anggota keluarga. Melalui keteladanan dan semangatnya, ayah memberikan dorongan kepada anak-anak dan pasangan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dengan keberanian dan keuletannya dalam menghadapi tantangan, ayah menjadi sumber inspirasi yang memotivasi keluarga untuk melewati rintangan dan meraih impian bersama. Selain itu, ayah juga memiliki peran dalam mengelola tanggung jawab keluarga secara seimbang. Membagi tugas dan kewajiban antara anggota keluarga, ayah menciptakan struktur yang adil dan mendukung. Keseimbangan ini membantu setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam keluarga, menciptakan lingkungan kerjasama dan saling menghargai. Dalam segala hal, kompas ayah tidak hanya menunjukkan arah, tetapi juga memberikan keamanan dan perlindungan bagi keluarga. Seperti pelayaran yang dipandu oleh bintang-bintang, ayah menciptakan suasana yang memungkinkan anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang dengan rasa aman. Keberadaannya memberikan keyakinan bahwa, bahkan dalam badai kehidupan, keluarga memiliki pemimpin yang dapat diandalkan. Sebagai pemimpin dalam keluarga, ayah menciptakan kisah-kisah keberanian, cinta, dan pencapaian bersama. Dia bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi juga sumber inspirasi dan panduan moral bagi setiap individu dalam keluarga. Dengan ayah sebagai pemimpin, keluarga bukan hanya sekadar kelompok individu yang tinggal bersama, tetapi sebuah tim yang bersatu untuk mengarungi perjalanan kehidupan dengan visi, nilai, dan tujuan bersama. Peran ayah sebagai pelindung Dalam kehidupan keluarga, sosok seorang ayah memegang peran yang tak tergantikan sebagai pelindung. Sebagai penjaga dan pelindung keluarga, ayah adalah dinding tak terlihat yang melindungi dari berbagai ancaman dan masalah, menciptakan suatu keamanan yang meluas di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelindung utama, ayah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi keluarga. Seiring anak-anak tumbuh, ayah hadir sebagai benteng yang menawarkan perlindungan fisik dan emosional. Keberadaannya memberikan rasa aman kepada anggota keluarga, menciptakan ruang yang memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa rasa takut. Ayah juga merupakan penjaga batas, memastikan bahwa keluarga terlindungi dari berbagai ancaman di dunia luar. Dalam situasi yang mungkin membahayakan, baik secara fisik maupun emosional, ayah menjadi garda terdepan yang siap memberikan perlindungan segera. Sebagaimana seorang penjaga malam yang setia, ayah menjaga keluarga dari bahaya yang mungkin mengintai. Peran pelindung ayah juga melibatkan memberikan kestabilan dan keamanan finansial. Sebagai pencari nafkah utama, ayah berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan materi keluarga. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok hingga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan anggota keluarga. Namun, pelindung ayah tidak hanya bersifat fisik atau materi, melainkan juga melibatkan perlindungan emosional. Dalam momen ketidakpastian atau kebingungan, ayah adalah tempat perlindungan yang menjadi tempat curahan hati dan sumber dukungan. Keberadaannya memberikan ketenangan batin dan keyakinan bahwa keluarga memiliki tempat berlindung di tengah badai kehidupan. Ayah sebagai pelindung juga menjadi contoh ketangguhan dan ketabahan. Dalam menghadapi tantangan hidup, dia menunjukkan bagaimana mengatasi kesulitan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Melalui keteladanan ini, ayah memberikan dorongan kepada anggota keluarga untuk menghadapi cobaan dengan keberanian dan ketabahan. Pentingnya peran sebagai pelindung ayah menciptakan ikatan khusus antara anggota keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap langkah ayah memancarkan ketenangan dan kepercayaan. Sosoknya membentuk fondasi yang kuat dan memberikan kepastian bahwa keluarga adalah satu kesatuan yang kokoh, terlindungi oleh kasih dan perhatian seorang pelindung setia. Dengan demikian, ayah bukan hanya figur yang menentukan arah dan memberikan kejelasan, tetapi juga pelindung yang tak kenal lelah. Dinding tak terlihat keluarga, ayah menjaga agar cinta dan keamanan selalu hadir, menciptakan fondasi yang kuat untuk melangkah maju bersama dalam perjalanan kehidupan. Peran ayah sebagai pembimbing, menyulam jejak kearifan dan nilai. Ayah, dalam perannya sebagai pembimbing, memainkan peran yang tak tergantikan dalam membentuk fondasi pendidikan, moral, dan keagamaan bagi keluarganya. Dalam membimbing, ayah adalah sosok yang mengukir jejak-jejak kearifan dan nilai-nilai yang melekat dalam setiap langkah keluarga, menciptakan lorong-lorong yang penuh makna menuju masa depan. Pertama-tama, ayah bertindak sebagai pemandu dalam ranah pendidikan. Dengan memberikan dorongan, dukungan, dan arahan dalam hal pembelajaran, dia membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara intelektual. Dalam membimbing pendidikan, ayah menciptakan lingkungan yang merangsang rasa ingin tahu dan semangat belajar, membantu anak-anak meraih potensi akademis mereka. Selain pendidikan formal, ayah juga membimbing dalam ranah moral. Melalui contoh dan arahan yang diberikan, dia membentuk karakter dan etika anak-anak. Ayah menjadi sumber inspirasi dalam menjalani hidup dengan integritas, tanggung jawab, dan empati. Dalam membimbing moral, ayah menciptakan fondasi yang kokoh bagi keluarga untuk berdiri tegak di tengah arus perubahan nilai-nilai sosial. Peran sebagai pembimbing ayah juga mencakup ranah keagamaan. Dengan memberikan pengajaran dan mempraktikan nilai-nilai keagamaan, dia membimbing keluarga untuk memiliki landasan spiritual yang kuat. Dalam membimbing keagamaan, ayah membantu anak-anak memahami nilai-nilai etika, kasih, dan keadilan, serta memberikan dasar keimanan yang kokoh. Pembimbing ayah menciptakan ikatan antara kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Melalui cerita-cerita, nasihat, dan panduan, ayah mentransfer kearifan dan pengetahuan yang diperolehnya selama hidupnya. Dalam membimbing kebijaksanaan, ayah mengajarkan keluarga untuk menghargai pengalaman dan belajar dari setiap langkah perjalanan hidup. Peran sebagai pembimbing juga melibatkan pemberian dukungan dan arahan dalam memilih jalan hidup dan menentukan tujuan. Dengan memahami minat, bakat, dan keinginan anak-anak, ayah membantu membimbing mereka menuju jalur yang sesuai dan membangun karir yang memuaskan. Dalam membimbing tujuan hidup, ayah menciptakan visi bersama yang menginspirasi keluarga untuk mencapai impian bersama. Dengan demikian, ayah sebagai pembimbing membawa keluarga pada suatu perjalanan makna dan pertumbuhan. Dia bukan hanya seorang pendidik, tetapi juga arsitek nilai-nilai dan kebijaksanaan yang membentuk fondasi kehidupan. Jejak langkahnya menjadi peta arah yang membimbing keluarga melintasi hutan kehidupan, menuju makna dan kedewasaan yang mendalam. Peran ayah sebagai pemberi kasih sayang Dalam dinamika keluarga, sosok ayah seringkali diidentifikasi dengan keketatan dan kebijaksanaan yang tampak tegar. Namun, dibalik lapisan ketegasan tersebut, ayah memainkan peran yang sangat penting sebagai pemberi kasih sayang, menyinari keluarga dengan hangatnya cinta yang mendalam. Meskipun terkadang terlihat keras, ayah adalah sosok yang memberikan kehangatan dan perhatian yang tak ternilai. Ketika anak-anak mungkin mengalami kesulitan atau kekhawatiran, ayah hadir sebagai sumber kekuatan dan kehangatan. Dalam pelukan ayah, terdapat kelembutan yang meleburkan kekhawatiran dan memberikan rasa aman. Ayah membawa cinta yang tulus, menciptakan ruang di mana anak-anak dapat merasa nyaman berbagi perasaan dan mendapatkan dukungan yang penuh kasih. Peran ayah sebagai pemberi kasih sayang juga tercermin dalam keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Meskipun mungkin terlihat sibuk dengan tugas-tugasnya, ayah selalu menemukan waktu untuk bermain, berbicara, atau sekadar mendengarkan. Dalam momen-momen ini, dia tidak hanya menjadi ayah, tetapi juga teman yang penuh perhatian. Ketika keluarga menghadapi tantangan atau kesulitan, ayah adalah pilar kekuatan yang memberikan dukungan tanpa syarat. Melalui kata-kata penyemangat dan tindakan nyata, dia membuktikan bahwa kasih sayangnya tak hanya terucap, tetapi juga terasa dalam tindakan keseharian. Ayah hadir sebagai tempat perlindungan dan tumpuan ketika anggota keluarga membutuhkan dukungan. Seringkali, ayah juga memainkan peran unik dalam memberikan kasih sayang melalui pengajaran nilai-nilai kehidupan. Dengan memberikan nasihat dan memberikan contoh sikap yang positif, dia membimbing anak-anak menuju kehidupan yang berarti dan penuh makna. Ayah membawa kasih sayang dalam bentuk arahan bijak yang membantu membentuk karakter keluarga. Peran ayah sebagai pemberi kasih sayang menciptakan hubungan yang mendalam dan berarti di antara anggota keluarga. Meskipun terkadang terlihat serius atau tegas, kasih sayangnya mengalir dalam setiap tindakan dan sikap. Ayah adalah sosok yang mengajar bahwa kasih sayang dapat bersifat tangguh, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan, dan tetap hangat meskipun terjalnya perjalanan kehidupan. Dengan demikian, ayah bukan hanya figur otoritas, tetapi juga sumber cinta yang tak terelakkan dalam keluarga. Melalui perannya sebagai pemberi kasih sayang, ayah menciptakan iklim yang memungkinkan setiap anggota keluarga tumbuh dan berkembang dengan cinta yang melimpah. Keberadaannya memberikan sentuhan kelembutan yang tak ternilai, mewarnai keluarga dengan kehangatan cinta yang abadi. Peran ayah sebagai motivator. Ayah, sebagai figur yang penuh kebijaksanaan dan pengalaman hidup, tidak hanya berperan sebagai penyedia nasihat, tetapi juga sebagai motivator yang gigih. Dalam perannya ini, ayah menghadirkan pelajaran hidup yang berharga, mengajarkan arti kesalahan, ketangguhan, dan semangat bangkit kembali. Sebagai motivator, ayah memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan ketangguhan anak-anaknya. Ayah menjadi sumber motivasi dengan memberikan pelajaran tentang realitas kehidupan. Dengan kebijaksanaannya, dia mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bahwa melakukan kesalahan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Dalam setiap kesalahan, ayah membimbing anak-anaknya untuk melihatnya sebagai peluang belajar, membangun ketahanan mental, dan berkembang melalui pengalaman. Pentingnya kesalahan bukan hanya sebagai hambatan, tetapi sebagai tangga menuju keberhasilan, menjadi inti dari ajaran ayah sebagai motivator. Dia mendorong anak-anaknya untuk tidak takut mencoba, bahkan jika itu berarti berisiko membuat kesalahan. Ayah menjadi pendorong untuk menjelajahi batas kemampuan, karena itulah tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Motivator ayah juga hadir dalam momen-momen ketidakpastian dan kegagalan. Dalam saat-saat sulit, dia memberikan dukungan moral dan kata-kata penyemangat yang mengangkat semangat. Dia mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan suatu tantangan yang dapat diatasi. Ayah mengilustrasikan arti sesungguhnya dari pepatah, jatuh bangun tujuh kali, berdiri delapan kali. Lebih dari sekadar kata-kata, ayah menjadi teladan ketangguhan hidup. Dalam menghadapi tantangan dan rintangan, dia menunjukkan kekuatan karakter dan kemampuan untuk bangkit kembali. Melalui cerita hidupnya sendiri, ayah menyampaikan bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup dan bahwa kunci keberhasilan terletak pada keteguhan hati dan kemauan untuk bangkit. Ayah sebagai motivator juga mengajarkan arti pentingnya memiliki tujuan hidup dan tekat untuk mencapainya. Dia membimbing anak-anaknya untuk menetapkan impian tinggi dan bekerja keras untuk mencapainya. Dalam memberikan motivasi, ayah mengilustrasikan bahwa setiap usaha dan perjuangan memiliki nilai tersendiri, dan kesuksesan yang diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh memberikan kepuasan yang tak ternilai. Dengan demikian, ayah bukan hanya memberikan nasihat motivasional, tetapi juga menjadi katalisator bagi semangat dan ketangguhan hidup. Peran sebagai motivator membentuk landasan karakter yang kuat, mengajarkan anak-anak bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh warna, di mana jatuh dan bangkit adalah bagian integral dari setiap babaknya. Dengan semangatnya, ayah memandu keluarganya untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi berkembang dan meraih puncak-puncak keberhasilan yang tak terduga. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi, peran ayah dalam keluarga, di Al-Mustafid Channel. Semoga informasi dan pandangan yang dibagikan dalam video ini memberikan wawasan yang berharga tentang betapa pentingnya peran seorang ayah dalam membangun fondasi keluarga yang kuat. Apakah Anda memiliki pandangan atau pengalaman pribadi tentang peran ayah? Bagikan di bagian komentar, kami sangat ingin mendengarnya. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati konten ini dan subscribe agar tetap terhubung dengan video inspiratif selanjutnya di Al-Mustafid Channel. Terima kasih atas dukungan dan kesetiaan Anda. Kami berharap video ini dapat menjadi sumber inspirasi positif dalam perjalanan hidup keluarga Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan selamat menikmati peran istimewa ayah dalam keluarga. Terima kasih, dan sampai jumpa.